Mereka membunuh jemaah haji, entah berapa ribu jumlahnya, karena berbeda mazhab dengan mereka. Menahan tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Jadi perjalanan wahabi ini penuh dengan darah. Kenapa disebutkan? Halal darahnya dan hartanya. Paham bagaimana seperti itu ya? Sampai berdirilah kerajaan Saudi Arabia. Saudi itu hanya satu kabilah di Nejed, kemudian menjadi Saudi Arabia yang begitu besar. Ternyata perjalanan sejarahnya banyak memakan korban. Jadi waktu itu antara Muhammad bin Abdul Wahab, disebut ulama, berkolaborasi dengan penguasa namanya Muhammad bin Saud. Berkomitmen dua tokoh ini untuk yang satu ambisi kekuasaan, yang satu ambisi paham. Jadi antara kekuasaan dan paham, menyatu dalam dua diri. Yang satu pengen menguasai Hijaj, Mekah, dan Madinah. Dan seluruh Arab, yang satu pemahamannya pengen menyebar. Karena dianggap yang benar, yang lain salah semua. Itu perjalanannya. 200 tahun yang lalu, sampai hari ini. Ini bukan menyebar fitnah dan kebencian. Tapi kita harus tahu sejarah, bahkan pahamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El Maduri. Membahas kasus-kasus aktual terkait sebutan-sebutan wahabi dan usaha distorsi terhadap sunnah Rasulullah s.a.w. Dengan sunnah-sunnah bikinan manusia yang tidak maksum. Jadi ada sunnah-sunnah bikinan manusia yang tidak maksum. Bahkan lebih dipopulerkan dibandingkan dengan sunnah Nabi. Biasa diorbitkan dan dibesar-besarkan oleh para pendukungnya. Atau gengnya ya, grupnya, kelompoknya. فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدِ وَشَرَّ الْأُمُرِ مُحْدَسَتُهَا فَإِنَّا كُلَّا مُحْدَسَةٍ بِدْعَ وَقُلَّا بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ ضَلَالَةٍ فِنَّرٍ Ini kembali ingin membahas berkaitan dengan tuduhan seorang Kiai yang terlalu banyak dipengaruhi oleh buku Kiai Buku Syekh Ahmad Dahlan. Jadi buku Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang saya maksudkan. Buku yang beredar dan dipercaya oleh para pengikutnya terutama di Indonesia. Kiai Haji Mas Duki, kemudian Kiai Haji Sirajuddin Abbas yang paling depan menjadi kepanjangan tangan penyebaran paham palsu yang disematkan oleh Syekh Zaini Dahlan. Mungkin Syekh Zaini Dahlan tidak tahu kalau pengikutnya memang rata-rata taklit buta kepadanya itu. Padahal yang menanggapi Syekh Zaini Dahlan ini banyak gitu. Ada Syekh Zaini Dahlan itu dikatakan adalah buku-buku yang mengkritisi tulisan-tulisan Syekh Zaini Dahlan. Nah, Syekh Zaini Dahlan ini menulis sebuah buku namanya bukunya Fitnatul Wahhabiyya. Kalau saya mengatakan, kalau saya bikin tanggapan, saya akan menyebut fitnatu, dikatakan fitnatu Zaini Dahlan. Atau Dahlaniyah. Jadi, al-fitnatu Dahlaniyah. Kenapa saya katakan al-fitnatu Dahlaniyah, itu lebih tepat. Karena memang yang disampaikan oleh, atau al-fitnatu Zainiyah. Fitnatul Zainiyah. Artinya bahwa yang disampaikan dalam tulisan itu adalah fitnatu Zaini Dahlan. Jadi, buku-buku mengenai fitnatu Zaini Dahlan itu banyak sekali ulama menanggapi. Dari kebohongan-kebohongannya itu. Imam Sun'ani yang kemudian justru mengibarkan kehebatannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Imam Sun'ani kita tahu adalah, yaitu, pensyarah bulugul maram. Nah, beliau menulis pujian-pujian terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini saja sudah menyanggah. Kalau berbicara Imam Sun'ani, dengan Syekh Zaini Dahlan, dari sisi keilmuan, tentu lebih menguasai Imam Sun'ani. Karena Imam Sun'ani itu menguasai ilmu hadis. Kalau Syekh Zaini Dahlan masih tidak steril dari hadis-hadis palsu, hadis-hadis da'if, dan sebagainya. Sebagaimana hadis-hadis yang dijadikan argumentasi di dalam kitab Fitnatul Wahhabiyah itu. Apalagi kemudian menyebut berita-berita dusta berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ngaku Nabi dan sebagainya. Yang jelas, perkara subhat itu dalam kitab Fitnatul Wahhabiyah banyak sekali ya. padahal Syekh Zaini Dahlan ini takfiri. Kemudian tadi dikatakan bahwa Syekh Zaini Dahlan itu menurut Kiai yang membela dia tadi itu di Youtube, dia katakan bahwasannya sampai melarang jemaah haji beribadah ke Mekah. Dibalik beritanya, padahal yang benar itu Syekh Zaini Dahlan dan permintaannya kepada syarif ketika masih berkuasa itu melarang melarang seluruh jemaah yang disebut Wahhabi itu melaksanakan ibadah haji. Jadi, cerita ini dibalik oleh Kiai tadi-tadi. Jadi, bahkan Syekh Zaini Dahlan menyebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya adalah Zanadiq Zindik yang haram hukumnya solat bersama mereka jadi solat bersama Wahhabi menurutnya itu. Kemudian dilarang melaksanakan ibadah di Mekah dan Madinah. Akhirnya dibalik oleh Kiai tadi itu yang melarang Kiai yang tidak tahu sejarah itu asal ngomong menurut saya. Itu dia mengatakan bahwasannya Syekh Zaini Dahlan dan pengikutnya dibunuh malah orang mau ke Mekah. Ini makin makin sadis juga ya. Padahal Zaini Dahlan matinya di sana gitu. Dan matinya dia orang yang bebas malah tidak dihukum dan sebagainya. Ini sudah kedustaan besar ini. Kedustaan pengikut-pengikutnya juga gitu. Yang bikin fitnah. Jadi tidak jelas ada pembunuhan sebagaimana yang digambarkan oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya. Justru yang dianggap zindik oleh pengikutnya Zaini Dahlan itu sampai melarang sholat yaitu kelompoknya Zaini Dahlan. Makanya kita balik saja judulnya itu. Fitnatu Zaini Dahlan. gitu. Jadi dari buku buku Fitnatul Wahab ya. Saya sebut Al-Fitnatu Syekh Zaini Dahlan atau Al-Fitnatu Zainiyah atau Fitnatu Dahlaniyah yang dimaksud yaitu Syekh Zaini Dahlan. Jadi repot ya. Seperti yang kita tahu pembelaan pembelaannya Syekh Zaini Dahlan itu penuh dengan hadis palsu itu. Hadis mauduk di dalam menjadikan hujah-hujahnya itu. Sebagai dasar berargumin. Berarti Syekh Zaini Dahlan itu tidak bisa membedakan mana yang hadis palsu mana yang tidak. Di sini ya kalau kita mau nyingkap keberadaan Syekh Ahmad Zaini Dahlan mirip-mirip dengan Syekh Ahmad Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan kan Darwis namanya itu. Nama aslinya Darwis. Tapi ini Syekh Zaini Dahlan mirip-mirip. Sumber permasalahannya adalah yaitu dalam kitab Syekh Zaini Dahlan. Fitnanya yang sangat luar biasa dan begitu dipercaya oleh seluruh murid-muridnya sampai sekarang ini. Walaupun umurnya sudah cukup lama buku itu terbit ya. Tapi yang jelas memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran di kalangan pengikut-pengikutnya sampai sekarang yang penuh dengan kebencian dan dendam meskipun tidak tahu cerita yang sesungguhnya. Banyak yang terhipnotis dengan kebohongan Syekh Zaini Dahlan nih. Jadi banyak yang terhipnotis dengan kebohongan Syekh Zaini Dahlan terutama ya Kiai tadi ini yang sebenarnya tidak tahu sejarah membaca buku kayaknya kayaknya seperti baca buku-buku siah saja gitu. Aduh repot juga jadi itulah pendapat Syekh Zaini Dahlan yang sebenarnya sangat kontroversi juga karena justru beliau yang takfiri mengkafirkan pengikut-pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian menganggap pengikut Syekh Ahmad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sebagai zanadik zindik zindik gitu kemudian mengharamkan bermakmum kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengharamkan pengikutnya solat di masjid masjid al-haram dan mekkah ketika itu yang oleh Kiai tadi dibalik gitu jadi itu keterangan yang sebenarnya mudah-mudahan Pak Kiai ini sadar membaca kitab yang tidak hanya setengah-setengah hanya karena kepentingan atau karena ketidakmampuannya lalu mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah terjadi ketika itu dari inilah dari saya Zulkarnain El Maduri semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan dan petunjuk kepada siapa saja yang mendengarkan ceramah saya subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astafiruka wa atubilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh